Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel Vresti Elisa video kali ini saya akan membuat kukis lidah kucing kukis ini renyah dan sangat enak ya ingin tahu cara membuatnya tonton videonya sampai habis ya dan jangan lupa untuk like comment subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih siapkan wadah masukkan 600 gram margarin saya pakai Royal Palmia 360 gram gula halus kemudian ini dimixer hingga mengembang ya jika warnanya udah putih pucat seperti ini dan adunan terlihat mengembang ini udah cukup ya kemudian masukkan 280 gram putih telur ini dimixer kembali hingga tercampur rata ya ini adonannya udah tercampur rata masukkan 480 gram tepung terigu ini tepungnya diayak dulu ya supaya tidak ada tepung yang menggumbal tambahkan 120 gram tepung maizena 40 gram susu bubuk setengah sendok teh vanili bubuk kemudian ini diayak semuanya ya sebelum dimixer ini saya aduk dahulu supaya tidak ada tepung yang berterbangan ya baiknya gunakan wadah yang besar ya supaya lebih mudah mencampurnya nah kemudian ini kita mixer hingga semua bahan tercampur rata ini semua bahan udah tercampur rata kemudian ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya ini saya bagi dua karena saya akan bikin dua varian ya satu bagian ini akan saya tambahkan pasta red velvet sebanyak 1 sendok teh kemudian mixer kembali hingga tercampur rata nah ini saya udah punya dua varian red velvet dan original ya kemudian siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin agak tebal ya masukkan adonan ke dalam plastik segitiga seperti ini kemudian ini ujungnya akan saya gunting sekitar 1 cm kemudian semprotkan adonan diatas loyang ya seperti ini ini saya udah dapet dua loyang ya kemudian ini saya oven dahulu sebelumnya sudah saya panaskan oven selama 10 menit saya akan oven dua loyang sekaligus ya nanti di pertengahan waktu memanggang ini akan saya tukar posisinya ya panggang adonan dengan suhu 130 derajat celcius api atas bawah selama 40 menit atau hingga matang menyesuaikan oven kalian masing-masing ya sambil menunggu kukisnya matang kita lanjutkan mencetak ya langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya ya setelah 40 menit kukisnya udah matang warnanya udah kecoklatan angkat dan keluarkan dari oven kemudian lanjut kita oven adonan yang berikutnya ya ini kukisnya masih panas langsung saya lepaskan dari cetakan ya ini melepaskannya saya dorong pakai sendok seperti ini jika loyang ini akan digunakan lagi ini dioles dengan margarin lagi ya nah ini kukis yang berikutnya juga udah matang kita angkat dan keluarkan dari oven ya ini kukisnya kita dinginkan dahulu ya dan setelah dingin segera masukkan kukis ke dalam toples kedap udara dan tutup rapat ya karena ini gampang melempem nah ini dia kukis lidah kucingnya udah jadi ini dapat segini banyak ya kukis ini sangat renyah dan enak banget cocok untuk lebaran nanti ya nah mudah bukan cara membuatnya silahkan dicoba di rumah ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh